teror 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 apa teror bom bali teror bom bali teror bom bali Oke ketemu lagi di channel Jelatan Adventure hai 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 oke kali ini kita mau ngebahas tentang buku yang lagi kipral 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 lagi viral pokoknya terbaik deh tahun ini pas banget ya kemarin kita harus naik gunung langsung ada ceritanya di gunung gede tuh emang ada cepet hebat di nulis Iya hebat deh langsung kita panggilnya ya siapa dia Oh mantan vokalis metal Oke kita langsung panggil Bang Aras Anggoro Uuuu 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 Beliau lah sang penulis dari buku teror dan penahlup hujan penahlup hujan juga sih lu bang? enggak ya? kadang Oke ini dia bang Aras Anggoro kita lebih akrabnya manggilnya bang Aray ya Beliau ini adalah penulis buku teror yang konon katanya sakitnya karena diguna-guna Bang cerita sedikit bang bang eh sekali lagi sibuk Sibuk dagang bang? Masih dagang? Masih dagang Dagang buku? Enggak loh. Enggak outdoor. Oh iya dia adalah pedagang tangguh Iya outdoor mat. Salam petang tangguh ke buku Ke buku bang Oke Bang cerita sedikit bang Kenapa lu nulis buku sih? Kenapa gue nulis buku? Kenapa gue bikin buku gitu ya? Iya kenapa lu bikin buku? Jadi tuh awalnya ini gue iseng nulis di Facebook Oh dari Medsos dulu Medsos Nulis 1, 2 cerita, 3 cerita, 4 cerita Lama-lama banyak Kalau banyak gue pikir sayang lah Kenapa enggak sekaliannya gue bukuin Oh bener Oh berarti ini cerita-cerita yang ada di Facebook lu? Oke Berarti awalnya dari Medsos Terus Dapet banyak interes Dan akhirnya di Terbitlah buku teror Nah itu dia Untuk judul kenapa lu pilih teror Jadi ada beberapa cerita dalam buku ini Jadi kan ini enggak cuma satu cerita ya Jadi ini antologi Jadi kumpulan cerita Beberapa cerita itu Punya judul awal itu teror Contohnya teror gunung Cermai Teror gunung Lempung Teror LKS dan lain-lain Jadi yaudah Orangku gue pendeknya di teror aja lah Apa ini teror ini semuanya ada di gunung atau ada tempat lain juga? Jadi ada beberapa yang emang berlatai belakang gunung Tapi beberapa enggak Diangkat dari kisah nyata Gunung Cermai di Jawa Barat dan Gunung Dempo Kisah nyata beneran mah? Kisah nyata Lu yang ngalamin sendiri? Bukan Jadi ada narasumbernya ya? Ada narasumbernya Ada ngga sih? Ada fantasinya ngga sih? Fantasi lu sendiri gitu? Untuk di buku itu ya Kan ada Beberapa cerita S10 lebih Sebagian kisah nyata Sebagiannya lagi Fiksi jelas Oh Yang nyata yang ini doang berarti Cermai sama Dempo Cermai Dempo LDKS LDKS apa itu bang? LDKS itu Latihan dasar kepemimpinan sekolah LDKS Latihan dasar kepemimpinan sekolah Kepemimpinan Kepemimpinan sekolah Oke Berarti cerita ini waktu Ditulis waktu Sekolah Sekolah Jadi kisah LDKS ini Kejadian waktu gue sih Oke cerita Tuh pas kan Sekolah kan Sekolah Gue masih Lo masih Di 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 Yang lama telah hilang Ya Ketauan Tuh bang Gue mau dengar sedikit deh Kalau gue sih Belum baca sepenuhnya Kalau gue Udah Gue geng Gue udah baca yang cerita Dempo dan cermai E Di Disini juga ada LDKS yang kejadiannya lo alamin sendiri ya Pak kita dikejutkan kenapa judulnya LDKS jadi teror LDKS tadi kepanjangannya yang Umen bilang itu apa latihan dasar kepemimpinan sekolah jadi kalau kita jam nggak tahu kalau sekarang ya kalau dulu itu ada program sekolah itu LDKS itu udah dilakukan di sekolah tapi itu oti keluar sekolah gue pernah juga pernah cibubur ya pilihannya kalau nggak cibubur api hari ragunan kalau gue itu kebetulan agak jauh waktu itu dicuruk seribu itu dari awal tuh rencana itu dua apa dua malam ya itu pada akhirnya kita cuma bisa satu malam yang tadinya dua malam akhirnya jadi satu malam jadi malam dulu aja nggak tercapai karena malam yang pertama itu udah penuh teror Oke terpaksa kita paginya angkat kaki cabut semua dari situ teror terornya ini teror apa tuh bentuk terornya itu bentuknya kayak gimana di SMS iya Pak Mama isi-isir pulsa mamanya terornya kayak juga tuh Bang coba cerita sedikit biar orang penasaran lah membuku ini gitu ya jadi sebelum masuk ke terornya Hai ininya dulu kali kenapa kita teror Nah kenapa kenapa lu pakai teror 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 jadi SMA brengsek jadi nggak kayak lupa ada SMA bener itu yang sama gua SMA Islam sama jadi itu begitu kita kesana karena kita orang-orang brengsek gitu loh ada ya dididik nggak bener juga itu sekolah nggak bener lah nggak boleh sebut sekolahnya baru mau nanya sekolah nah itu kita dari awal itu udah bawa ada yang bawa vodka wuih ada yang mau ganja wuih ada yang yang udah kepikiran nih nanti gua nendam mojok-mojok lah yang tempat di pojokan lah Oke Oh bakal mojok iyalah enak-enak pokoknya wajibnya mau gengsek gue di sekolahnya iya itu mah udah parah tapi buka sekolahnya juga sih itu nggak cuma di bawah tapi begitu kita sampai maghrib langit buka botol kita ngisep ganja ada yang udah hilang Oke ada yang tempat juruk seribuan itu juruk seribu nggak kayak sekarang ya jadi waktu itu jaman itu masih belum terlalu di tatak gitu loh belum kesana-sana ini lah ya pengembangnya iya belum ada parkir liar pokoknya deh oke nah tadi kan lu bilang kenapa lu diteror gara-gara itu oke jadi emang anak-anaknya nih yang pada sembarangan lah gitu ya sembarangan emang kalau di tempat-tempat gunung pasti kayak gitu sih Bang ya maksudnya hutan atau apakan ada muni juga ya Yes tapi curuk seribu itu sekarang seribu masih udah naik udah naik cenggok aja itu kan soal LKS ya Nah gue pengen nanya sedikit kalau dempo dan cermai itu sebenarnya awal kisahnya dari siapa kalau dempo itu ada kalau lu udah pernah baca ada satu tokohan gitu namanya Alvin Oke nah itu narsumer gua masih hidup masih Alvin Klein Alvin itu kejadian depo dempo itu tahun lama bulan dua belum udah lahir gua nah itu kan gua baca juga kayaknya emang tragedinya sangat mistis sekali Bang mungkin kalau kalian belum baca nih nih belum baca atau di storynya Facebooknya Bang Ares langsung aja beli di bukunya dan menurut gua itu tuh ceritanya sampai kebawa-bawa besok keingetan man gue tuh enggak sangin nih nih ceritanya tuh sampai kebawa bang 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 jadi bener-bener teror itu sakti banget ya cuman gara-gara oh iya gue bocorin gara-gara kartu ya gak? kartu Remy yang pokoknya pokoknya dari siang ke malam gue habis pikir itu terornya bener-bener gila banget itu tapi itu nyata loh oke nah ya itu kok sih yang pokoknya sih yang pokoknya dempo kok cermai? yang pokoknya kok cermai? kok cermai? kok cermai? kok cermai gua bocanya? gua bocanya dempo cermai 45 oke lanjut bang Ray eh tapi bener bang? mantan vokalis metal? yang udah tobat emang tobat bang? tobat dong jangan lalu bergelibang rosa kernet bus masih? tentu saja enggak bang oh enggak kulit bangunan masih? enggak juga tapi kalau ngecat-gat rumah mah masih ya? ya kalau bagus mau bayaran sih gitu oh tergantung bayaran jadi dia selain menulis buku nih bang Aras ini sebelum dia menulis buku dia udah kemana? melalang buana lah pokoknya intinya dari kernet bus ya terus apalagi? kulih bangunan, jaga toko, IT jaga toko udah nggak ya bang? jadi online toko bang? oh jadi online toko bang? sekarang pada akhirnya perjuangan dan doa namanya bang kalau inspirasi lu dalam menulis tuh apa sih bang? inspirasi dalam menulis? apa atau siapa tuh? jadi gue tuh nggak kayak orang-orang yang terinspirasi dari misalnya cerita si A, si B, atau baca A, baca B, enggak tiba-tiba gue lagi nunggu customer, lagi bengong tiba-tiba klik muncul sesuatu buat tulis oh jadi muncul dengan sendirinya aja muncul dengan sendirinya gini bang, nulis itu kan ada yang nulis pake pulpen atau lu? sekarang kan jaman udah handphone tau kok, udah yang gadget ketak, atau yang bikin aku sedang menunggu tiba-tiba ada yang gitu, enggak gitu gue tuh masih manual, masih pake pulpen ya? apa pensil? gue tuh masih manual, masih pake telegram? manual pake handphone tulang ya iya harus nih oke abang mau coba pake sendiri nggak? ini banyak aja oke nih kalau inspirasi udah, ya lagi bengong aja ya, lagi bengong tiba-tiba nulis gitu ya nah gue balik lagi nih bang, itu kan sebenernya cerita itu udah ditulis eh udah lu, apa, lu posting di Facebook gitu loh kenapa tiba-tiba lu punya, ah aku pengen bikin buku aja nih apa yang ngebuat lu kayak gitu? ya jadi, pertama ini jelas ceritanya kan sama kayak di Facebook ya tapi pure ini, yang di Facebook tuh ada di sini semua? ada di sini semua dengan perbedaan nggak ada tambahan, nggak ada kekurangan gitu ada ada perbedaan ada revisi ada revisi banyak revisinya kalau di Facebook kan gue nulis asal aja, tanpa editing nah kalau di buku ini, itu udah gue ubah, udah banyak yang gue tambah paragraf tata bahasanya gue predator ya predator udah mengalami proses editorial oh jadi, buat yang udah baca di Facebook, beda ya? kalau baca di buku ini langsung ya? seharusnya, kalau yang ngeh, pasti beda gitu dengan isi yang sama, padahal? isi yang sama tapi kalau pertanyaannya, kan udah ada di Facebook, kenapa dibikin buku gitu loh ya? iya, itu pertanyaan satu, ini gue tuh nggak ada niatan ekonomi, ah gue mau jualan buku ah enggak cuma gue pikir cerita nih udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah banyak gitu di Facebook kayaknya sayang gitu loh kalau udah ada bahan, kenapa nggak gue jadikan buku aja kayak di Facebook, siapa tau aja di internet reference, hilang salah ya? ya sama juga ya bang kalau musisi juga gitu kan bikin lagu satu, bikin lagu sayang kalau nggak bikin album iya, persis kayak gata karena waktu gue keluarin album dulu juga begitu tuh dia kan udah punya album lu main musik doang tapi nggak boleh iyaaaa jangan musik doang ini cuma jatah gua gue jadi gue yang di terror nih jadi gue yang di terror nih kayak ini oke lanjut nih bang, kita ke buku ya bukan masalah album nih, buku nih sekarang buku untuk ngedapetin buku ini tuh gimana bang? oh, kalau ada orang mau beli buku ini bisa hubungin gue di Facebook tuh Facebooknya ada di bawah sini nih itu tuh kayaknya YouTube atau bisa datang langsung ke ke toko H 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